Kelompok Dharma Wanita Universitas Tanjung Pura Puntianak menggelar sejumlah lomba di Auditorium Untan Selasa Pagi. Lomba yang dimaksud diantaranya merangkai origami, lomba membuat kue tanpa terigu, lomba menghias hantaran pengantin serta membuat souvenir. Antusiasme yang tinggi ditunjukkan oleh para peserta yang hadir dari seluruh kabupaten serta kota yang ada di Kalbar untuk mengikuti perlombaan yang diadakan kali ini. Terlihat dari keseriusan wajah peserta saat membuat origami. Menurut Ketua Dharma Wanita Untan Dewi Ayumi, perlombaan yang digelar kali ini dapat menjadi suatu bentuk pelestarian sebuah budaya, khususnya budaya Melayu yang ada di Kalimantan Barat. Kegiatan hari ini kami adakan sebagai rangkaian dari kegiatan Dharma Wanita dalam rangka Dies Natalis Untan yang ke-57. Ada lomba membuat hantaran atau seserahan, kemudian ada lomba membuat origami, dan membuat kue non-terigu, juga membuat souvenir. Untuk memeriahkan perlombaan, Wanita menghadirkan satu orang juri dari negara Jepang. Yang tersebut dimaksudkan juga sebagai bentuk pengenalan budaya yang ada di Kalbar kepada warga asing. Dewi berharap perlombaan yang sudah beberapa kalinya digelar ini dapat kiranya untuk terus rutin dilaksanakan dan dikembangkan.